Intro Memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW berasal dari keluarga yang disegani dan dihormati di kota Mekah Yaitu dari sungguh Quresh keturunan Bani Hashim Pada masa pengasuan pamannya Abu Talib Beliau mendapat amanah membantu menyediakan air bagi orang yang datang ke Kaabah untuk pemujaan berhala Walaupun demikian, ia tidak pernah mengikuti upacara pemujaan itu Ia merasa risau, gelisah terhadap kaumnya yang menyembah berhala Oleh karena itu, menjelang usia 40 tahun, ia sering bertafakur Usilah, mengasingkan diri, merenung dengan sungguh-sungguh Rasulullah berusilah untuk bertafakur Memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi berperilaku jahiliyah Sesat menyembah berhala Tempat yang digunakan Nabi Muhammad untuk bertafakur adalah Kuahirok, terletak di gunung Jabal Nur sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram, kota Mekah Hal ini dilakukan Nabi Muhammad dengan tujuan untuk menjauhkan jiwa dan raganya dari urusan keduniawian Dengan bertafakur, Muhammad juga terhindar dari pergaulan dengan orang-orang yang berahlak buruk berilaku jahiliyah Memang, sejak usia remaja, Muhammad tidak suka bergaul dengan orang yang senang mabuk-mabukan Berjudi foya-foya Sehingga jiwa dan raga Muhammad senantiasa terjaga, selalu bersih dan suci Perilaku masyarakat Arab jahiliyah yang selalu menggantungkan keberuntungan hidupnya kepada hal-hal tahayul Berhala-berhala menyembah benda langit adalah berilaku yang sejak kecil oleh Rasulullah hindari Jiwa dan raganya selalu menolak dan terjaga dari perilaku-perilaku tersebut Maka tidak heran, sebelum menerima wahyu, Muhammad lebih sering menyendiri dan merenung beribadah Seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim AS Gua Hiroh yang sempat dan gelap dan jalan menujinya pun sangat licin dan terjal Hanya orang yang memiliki keberanian dan keteguhan hati yang mampu memasuki gua itu Pada saat bertafakur, terkadang Nabi Muhammad SAW membawa bekal makanan dari rumah Supaya dapat tinggal lebih lama Jika bekal yang dibawanya habis, ia pulang ke rumah untuk mengambil bekal yang sudah disiapkan oleh istrinya Khadijah Setelah itu, ia kembali lagi ke Gua Hiroh Saat bulan Ramadan, beliau beruslah sebulan penuh berada di Gua Hiroh Sebagai bekalnya, beliau membawa tepung dan air yang sudah disiapkan oleh Khadijah, istrinya Selain untuk bekal, beliau juga memberi makan orang-orang miskin yang datang kepadanya Kuzilah dan tafakur yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah memikirkan dan merenungkan keadaan penduduk Mekah yang sesat dan penuh maksiat Cara beribadah seperti itu juga disebut dengan tahanlus, yaitu beribadah selama beberapa malam dan menjauhkan diri dari dosa Beliau mengadukan kepada Allah SWT tentang perbuatan masyarakat Arab yang jauh dari adab manusia yang bermartabat Mereka seling melakukan tindakan tercelah di luar kemanusiaan dan penuh kesesatan Nabi Muhammad sangat prihatin dengan keadaan tersebut dan berharap suatu ketika dapat memperbaikinya Melalui tafakur, Nabi Muhammad SAW membersihkan hati, pikirannya yang penuh dengan keprihatinan terhadap perilaku masyarakat Mekah Dan niat suci bermenajat kepada Allah agar mereka mendapat hidayah, menjadikan hatinya bersih serta tidak tercampur di urusan duniawi Sepanjang bulan Ramadan, Muhammad menghabiskan waktunya untuk beribadah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama Ketika Nabi Muhammad SAW kena berusia 40 tahun, tampaklah tanda-tanda kerasulan kepada dirinya Yaitu berupa mimpi yang benar dan sering datang seperti fajar yang terang di pagi hari Mimpi tersebut ia alami selama 6 bulan Sampai pada suatu malam, beliau mengalami peristiwa yang luar biasa Rupanya pada tanggal 17 Ramadan, 6 Agustus 611 Masehi Beliau melihat cahaya terang terang di kuah hiruk Dikisakan bahwa Malaikat Jibril mimpi dengan cahaya yang terdapat di hadapan Nabi Muhammad SAW Manapun beliau memandang, Jibril adalah Malaikat Jibril yang berkata dengan wahyu Dan Allah SWT Saat itu Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad SAW Sedemikian kuat dan kemudian melepaskannya Dan berkata lagi, ikhro Beliau tetap menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca Demikianlah sampai tiga kali Sampai dengan rangkulan yang kuat Sehingga Nabi Muhammad SAW sulit bernafas Dan Malaikat Jibril memerintahkan Bacalah Muhammad menjawab Aku tidak bisa membaca Dan sewaktu menerima jawaban yang sama Malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad SAW Membaca surat Al-Alam Ayat 1-5 yang berbunyi Artinya Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Yang telah menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia Yang mengajar manusia dengan pena Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya Sesudah mengalami peristiwa di atas Nabi Muhammad SAW keluar dari Kuahiro Dan turun dari Jabal Nur Pulang dalam kondisi ketakutan dan bingung Beliau gemetar ketakutan Badannya menggigil dan berkeringat Khotijah istri Nabi Muhammad Merasa heran dengan kondisi suaminya Karena selama ini belum pernah terjadi Nabi Muhammad SAW meminta istrinya untuk menyelimuti Beliau berkata Selimutilah aku Selimutilah aku Nabi Muhammad menggigil Seperti orang yang terkena demam Khotijah berusaha menenangkan Nabi Muhammad Setelah hilang rasa takutnya Nabi Muhammad menceritakan semua yang dialaminya Di Kuahiro Besaha seorang istri untuk menenteramkan hati sang suami Yaitu Nabi Muhammad Khotijah mengajak beliau untuk bertemu dengan pamannya Yang bernama Warokoh bin Nawfal Warokoh bin Nawfal adalah orang Nasroni Yang memiliki pengetahuan yang luas tentang isi kitab Taurat dan kitab Injil Warokoh berkata Yang datang kepadamu adalah An-Namus al-Akbar Atau Malaikat Jibril Yang pernah datang kepada Nabi Musa Sesungguhnya engkau adalah orang yang terpilih menjadi Rasulullah Subhanahu wa ta'ala Kaummu akan mengatakan bahwa engkau penipu Mereka akan memusuhimu Melawanmu dan membuangmu Sungguh bila aku masih hidup sampai waktu itu Aku akan membelamu Peristiwa luar biasa penerimaan wahyu pertama di Kuahiro ini Terjadi pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi Umat Islam diperintahkan untuk selalu mengingat peristiwa tersebut Agar dapat mengambil hikmah yang terkandung dalam kejadian peristiwa tersebut Tradisi peringatan ini dilaksanakan pada malam ke-17 bulan Ramadan Yang biasa disebut peringatan Nuzulul Quran Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kedua Setelah mendapat nasihat dari Warokoh bin Nawfal Nabi Muhammad SAW berharap menerima perintah selanjutnya Namun beberapa hari lamanya Wahyu berikutnya tidak kunjung datang Nabi Muhammad SAW merasa cemas dan sedih Beliau mulai ragu dengan apa yang dialaminya itu Beliau pun selalu datang ke Guahiro Itu sebagaimana kebiasaannya Dalam sejarah Islam Masa terputusnya wahyu tersebut disebut dengan Fatratul Wahyi Masa berselangnya wahyu Namun ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan di suatu tempat Tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh dari langit Suara itu semakin dekat dan terdengar suara memanggil Ya Muhammad engkau adalah utusan Allah Nabi Muhammad SAW merasa takut sekali mendengar suara itu Beliau segera pulang dan minta diselimuti seperti dahulu Ketika sedang berselimut suara tadi terdengar lagi dengan jelas membacakan wahyu Hai orang yang berselimut Bangunlah lalu berilah peringatan Dan akungkanlah Tuhanmu Dan bersihkanlah pakaianmu Dan perbuatan dosa tinggalkanlah Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu Bersabarlah Wahyu tersebut adalah surat Al-Mudasir ayat 1 sampai 7 Ayat inilah yang mula-mula memerintahkan Nabi Muhammad SAW Menyeru manusia kepada agama Allah Dengan demikian mulailah masa permulaan dakwah agama Islam Setelah kita membahas tentang sejarah kerasulan Muhammad SAW Selanjutnya kalian bisa berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut 1. Apa yang membuat Rasulullah SAW uzlah atau bertafakur di kuahiro? 2. Apakah tujuan Rasulullah SAW bertafakur di kuahiro? 3. Bagaimana perasaan Nabi Muhammad SAW setelah mengalami peristiwa luar biasa di kuahiro? 4. Apa yang dimasuk dengan fatratul wahyi? 5. Apa makna yang terkandung dari Quran surat Al-Mudasir ayat 1 sampai 7? 6. Bagaimana perasaan Nabi Muhammad SAW setelah mengalami peristiwa luar biasa di kuahiro? 6. Bagaimana perasaan Nabi Muhammad SAW setelah mengalami peristiwa luar biasa di kuahiro? 6. Bagaimana perasaan Nabi Muhammad SAW setelah mengalami peristiwa luar biasa di kuahiro? 6. Bagaimana perasaan Nabi Muhammad SAW setelah mengalami peristiwa luar biasa di kuahiro? 7. Bagaimana perasaan Nabi Muhammad SAW setelah mengalami peristiwa luar biasa di kuahiro? 7. Bagaimana perasaan Nabi Muhammad SAW setelah mengalami peristiwa luar biasa di kuahiro?